Ribuan pelayat antri hingga belasan jam untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Ratu Elisabeth II di Istana Westminster, London. Upacara pemakaman Ratu Elisabeth II dijadwalkan hari Senin ini dihadiri pemimpin sejumlah negara dan para tokoh. Puluhan ribuan orang rela antri 12 jam memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Ratu Elisabeth II yang disemayamkan di Istana Westminster, London. Jumlah pelayat membludak jelang berakhirnya tradisi lying state atau penghormatan terakhir terhadap jenazah Ratu Elisabeth II pada Senin pagi waktu London. Sebelumnya legenda sepak bola Inggris David Beckham jadi sorotan lantaran rela antri 12 jam demi memberi penghormatan terakhir bagi sang Ratu. Sementara kadangan bunga tanda berkabung juga membanjiri pelataran Castile Windsor. Tanda berkabung juga memiliki penghormatan yang sama dan kemampuan yang sama. Mereka semua ingin datang dan menunjukkan hormatnya dan menunjukkan kaya mereka dan berkabung. Dan berkabung juga bersama-sama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama Ibu Negara Jill Biden tampak hadir di Istana Westminster untuk memberikan penghormatan terakhir sekaligus berdoa. Sementara Raja Charles III minggu siang tiba di Istana Buckingham guna melakukan pengarahan persiapan prosesi pemakaman bagi sang Ratu. Rencananya jenazah Ratu Elisabeth II yang tersimpan dalam peti mati akan dibawa dari Istana Westminster menuju lokasi pemakaman di Westminster Bay pada pukul 11 waktu setempat. Peti mati Ratu Elisabeth akan disatukan dengan peti mati sang suami Pangeran Philip yang telah wafat bulan April tahun lalu.